Halo, nama saya Merlin Walaupun itu kita patungan nih modalnya 100-100 Untuk modal awal Hari Senin sampai hari Jumat Kita kerja di perusahaan mas-masi Jangan malas-malas Kalau mau usaha, mulai aja dulu Mulai, jangan malu Kalau jadi anak muda tuh jangan malu Kuat kayaknya Sampai jualan, gimana kak? Capek, lumayan capek Cuman enak aja gitu Daripada dirimah-dirim aja Dari dirimah-dirim aja ya Mending jualan ya Iya, mending jualan Dapetin cuan kak ya Kalau es buah isinya apa aja kak? Ini sirupnya kita pakai sirup marjan Terus ada selasi Sama ada melon Sama pakai susu Susunya kita pakai dari Carnet Untuk hari Senin sampai hari Jumat Kita kerja di perusahaan mas-masi Iya Iya, kita sampingan Jadi awal Awal mudanya tadi gimana kak? Patungan Iya, patungan 100 Oh ini berdua ini kakak ini? Iya Jadi mudahnya 200 ya? Iya mudahnya 200 Masya Allah Jadi udah apa yang mudahnya? 200 Udah Alhamdulillah banyak Alhamdulillah banyak berkahnya Iya Banyak siwi Dapat berapa kak? Banyak itu aku tuh dapat 700 Iya Kalau buahnya ada apa aja nih? Kita pakai ada semangka Pepaya Melon Ada anggur juga Soberi Sama jeruk Ini kakak berapa sih kak? 12 on 12 on Ada berapa macem buahnya? Tadi ada semangka Melon Pepaya Pepaya Jeruk Anggur Mungkin ada 5-6 6 macam buah 5 macam ya? Iya 6 macam ya? Jadi sampai top ya? Iya Kita potong-potong sendiri Iya Kita potong-potong sendiri Di hari yang sama Jadi masih tes Ini yang ada Apa itu sendoknya apa? Yang mana yang ini? Yang ini? Itu buah kotong Yang ini yang ada keju Yang ada keju ini ada salat buah Kalau yang ini salat jeli Oh ada salat jeli juga ya? Iya Yang di sana sama? Sama Ini paling beser yang mana gak? Kalau yang paling beser Terus sih Salat buah Buahnya Karena cepet abis sih salat buahnya Kalau untuk Kalau untuk harga Untuk buah potong Dan salatnya 8 ribu Kalau untuk jelihnya 6 ribu Gitu Jadi buat Dekat-dekat yang ada di rumah Kalau usia berapa? Sekarang usia berapa? Kalau aku 23 23 Iya Tahiran 2001 Makanya? Aku 197 Oh udah lah Kita baru berjalan 2 bulan sih Baru 2 bulan? Iya Itu awalnya ceritanya gimana kak? Bisa 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 Jualan Ceritanya itu Awalnya kita Lihat-lihat Teragam Atau Kayak kipas gitu Disitu ada kayak jualan Buah potong Terus Cuman buah potongnya itu Dalam bentuk Cuman Kalau Dalam bentuk Cuman Terlalu besar ya Jadi kita Dibuat Seminimalis mungkin Kita jadi dalam bentuk Ini apa Guas-guas Kalau belajarnya awalnya Dari mana sih? Kita padidak aja sih Kita lihat dari Youtube Terus Memang kan kita backgroundnya Orang tua kita emang berdagang Jadi Kita Memang suka berdagang juga Berdua Jadi Ya mengalir gitu aja Emang dari Makan dasar Emon Iya Awalnya Peminatnya Agak kurang sih Soalnya kan kita belum ada penelanggan ya Terus Selama-kelamaan Lumayan Jadi kita tambah Tadinya lah Cuman buah potong aja Terus kita tambah Jadi salat buah Habis salat buah Kita jadi Ada salat jeli juga Terus sekarang Ada nambah lagi Jadi es buah gitu Ada Ada berapa macam itu ya? 1, 2, 3 Ya 4 4, 4, 4 Kalau hari minggu Hari Sabtu Kita Sekitar Sekitar 50 lebih 50 lebih Kita Kalau Tukapnya Harga Harga 8.000 8.000 Jadi 8.000 x 50 ya Dikaliin aja Ya Tau Hasilnya Gimana Kita Kita Ngurangin Dari Modal aja Si Awalnya Kita Patungan Modalnya 100-100 Untuk Modal awal Nah Itu 200.000 Ya 200.000 Nah Pas jualan pertama Itu Kita masih Agak untung Kita Dapetnya 300an Nah 300an Itu Nanti kita Buat Modal lagi Buat Besoknya Mungkin Untungnya Adalah 100 Sehari Itu 100 Sampai 100 Sampai 50 Lebih 50 Lebih Kalau ada Bersambut Bersambut Ada Bersambut Mulai aja Yang penting Mulai aja Mulai Jangan Malu Kalau jadi Anak Muda Jangan Malu Kadang Kita Usaha Kayak Gini Ada Temen Bilang Emang Kurang Terjadi Kantor Emang Kayak Gini Ya Tutup Turing Aja Karena Namanya Rezeki Tidak Harus Jadi Orang Kantoran Tidak Harus Jadi Satu Tempat Yang penting Jalan Aja Dulu Kita Jualan Di BKT Jam Buka Kita Dari Jam Setengah Tujuh Sampai Jam Sepuluh Atau Sampai Jam Sebelas Ini Aracipinang Indah Aracipinang Indah Oh Aracipinang Indah Iya Di depan Tumpang Kacamata Iya Tumpang 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 Jauh Dari Itu C Tumpang Indah Kedepannya Kita Semoga Berkembang Usahanya Lebih dari Usaha Ini Karena Kita Juga Lagi Mikir Cari Tempat Karena Kita Tidak Mau Hari Minggu Sambil Kerja Tapi Punya Usaha Tiap Harinya Juga Jadi Kita Karyawan Tapi Kita Punya Karyawan Dip Karyawan Poes Oh Pha ешь Terima kasih telah menonton!